Halo guys, apa kabar Sobat Kaum Bulang? Selalu sehat dan tetap semangat ya Kali ini Kaum Bulang ingin mengupdate informasi terbaru mengenai Pembangunan Jalan Tol Jogja menuju Bawen Maupun Jogja menuju Solo Pemerintah Pusat mendukung penuh pembangunan infrastruktur jalan tol Yang akan menghubungkan wilayah Jogja Targetnya Jogja akan tertembus tol pada tahun 2024 Pembangunan Jalan Tol Ruas Bawen Jogja Dan pembangunan Jalan Tol Ruas Solo Jogja Telah dialokasikan pendanaan pengadaan tanahnya Melalui lembaga manajemen aset negara Pada tahun 2022 Senilai Rp 6,5 triliun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengarahkan agar kebutuhan sisa dana untuk pengadaan tanah dapat diselesaikan di tahun 2023 Sehingga pembangunan konstruksi dapat diselesaikan di tahun 2024 Atau maksimal di tahun 2025 Pemerintah Pusat mendorong percepatan pembangunan ekonomi berbagai kawasan di Jawa Tengah Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2019 Tentang percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal, Semarang, Salatiga, Demak, Gerobokan Dan kawasan Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung Dan kawasan Brebes, Tegal, Pemalang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langgahar Tarto Selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Menyelenggarakan rapat koordinasi bersama para pimpinan kementerian lembaga terkait Dan Gubernur Jawa Tengah awal Mei lalu Proyek jalan tol Jogja-Bawen sepanjang 75,82 km Sudah dimulai pembangunannya ditandai dengan peletakan batu pertama Rabu 30 Maret di Sleman, Yogyakarta Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahadian sebelumnya mengatakan Pembangunan jalan tol yang melintas di dua provinsi tersebut Akan meningkatkan konektivitas provinsi daerah istimewa Yogyakarta Dan provinsi Jawa Tengah Hedi menambahkan Pembangunan jalan tol ini juga akan memperkuat posisi Yogyakarta Dalam industri khususnya industri pariwisata Yang sedang tumbuh dan berkembang dengan baik Sehingga akan meningkatkan peran Yogyakarta Sebagai daerah untuk perkembangan ekonomi Di Pulau Jawa bagian selatan Dengan nilai investasi yang cukup besar Senilai 14,26 triliun rupiah Hedi menyatakan Pembangunan jalan tol ini harus mampu memberikan dorongan perkembangan ekonomi Di Yogyakarta dan Jawa Tengah Pembangunan jalan tol ini dilaksanakan oleh PT. Jasamarga Jogja Bawen Selaku badan usaha jalan tol yang dibentuk oleh konsorsium pemenang lelang Demikian informasi mengenai percepatan pembangunan jalan tol Jogja Yang berhasil dihimpun kaum bolang Mungkin ada tutur kata saya yang kurang berkenan Saya mohon maaf sebesar-besarnya Bagi teman-teman sobat setiap kaum bolang Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kaum bolang Terima kasih atas perhatiannya Wabilahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya